Indonesia dirundung kesedihan, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti bergabung atas wabatnya sosok utrabangsa. Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, membagikan berita duka tersebut. Ibu Susi menyampaikan pada hari Kamis 22 Juli 2021, bahwasannya putra terbaik bangsa di era Presiden Soeharto telah tutup usia. Melalui cuitan Twitternya, Ibu Susi Pujiastuti mengabarkan hal tersebut. Sosok ini merupakan tokoh terhormat, pusat setudi Keliru Mulgi dan Pak Kuyupan Punokawan, yang senantiasa setia ikut serta ketika berjumpa dengan para ketua DPR, MPR dan Presiden, untuk membahas berbagai masalah bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Beliau juga kerap mengeluh kepada Ibu Susi mengenai tragedi sikap dan perilaku warga, memusuhi sesama warga yang sangat berbahaya memecah belah bangsa. Sosok tersebut tak lain ialah Bapak Kristianto Wibisono. Duga yang mendalam atas wafatnya Bapak Kristianto Wibisono, tulis Ibu Susi melalui akunnya Ed Pujiastuti. Kristianto Wibisono merupakan pendiri pusat data bisnis Indonesia, PDBI, pada tahun 1980. Kristianto Wibisono atau yang akrab dikenal Oikianko, telah berpulang di usia yang ke-76. Diketahui, Kristianto Wibisono wafat sehari sebelum menjelang ulang tahun pernikahannya yang ke-50. Semoga amal dan ibadahnya diterima Allah SWT. Amin, amin, amin. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.